Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat bertemu lagi pemirsa Strabis di program Wira Usaha Baru atau WUB di Strabis TV Kali ini saya kedatangan seorang Wira Usaha Baru yaitu Teheni Rohayani Yang punya produk fashion atau produk konveksi dengan brandnya Perlente Keren sekali ya namanya Perlente Boleh tanya Teh bagaimana ide awalnya kita bikin produk Perlente ini Dan ini dibikinnya produk apa saja selama ini dan kira-kiranya sampai sejauh ini sudah seperti apa Perlente ini Perlente awalnya kan saya dari Sindak kalau Perlente nyari gitu Menyari ya jadi konten sekali gitu ya Tapi dengan yang sederhana tapi terlihat nyeni gitu Iya oke nyentrik gitu ya Kami buat kerudung yang ada namanya judulnya Kirani kira-kira nyeni awalnya gitu Tapi akhirnya jadi Perlente ya Iya gitu Pak Yang mungkin dengan kesederhanaan bisa membawa mewah atau bisa membawa nyari seseorang untuk dipakai Iya bisa muncul inner nya gitu ya Iya gitu Sekarang bikin apa saja Teteh dari Perlente ini Ada ke awal saya dibawa kerudung saja Pak Cuman kesini kesini karena ingin mengangkat Subang juga ada batiknya Oh ini kita WBN kita dari Subang ya Ingin mengangkat apa mengangkat ini Subang Ya citra-citra di Subang ya apa saja ikon Subang Jadi kami mencoba untuk bergerak di bidang busana dengan ikon ikon ini ada ikon nanas segala macam khas Subang ya Gitu ya Selama ini kira-kiranya produk Perlente ini yang bisa membedakan dengan yang lain apa ada yang sesuatu yang khas atau yang unik dari Perlente ini Ada Pak kami sengaja membuat yang unik ada ada jadi bisa simpel Jadi ada kata kuncinya simpel Terus apa lagi Sopan Sopan Sama murah meriah Pak Murah meriah Alhamdulillah bisa dijangkau sama masyarakat luas Alhamdulillah Termasuk yang dipakai Teteh ini cukup kalem juga nih modelnya ya Ini kita mengambil etnik-etnik Ada etnik-etnik Subang Ada etnik-etnik Subang Dan ini juga sederhana tapi ya kalau dipakai ya lumayan lah Pak Oke selama ini kita Teteh ini bikin di rumah atau sudah upload gimana seperti apa Kita bikin di rumah Pak Mulai menyimpan satu mesin jahit di karyawan di rumah biar di rumah dia sendiri biar tidak mengganggu pekerjaan Ya jadi pada setengah jadi sudah bisa dibukin lagi ya Ya ini seperti yang kita lihat konsepnya apa nih kalau boleh cerita jadi Ini konsepnya filosofi batik itu gimana Filosofi ya batiknya Ini theater dan ini nanasnya icon Wah jadi Subang banget ya Ya tapi Jadi ada unsur promosi juga mempromosikan kota kelahirannya kota Subang Harus bangga ya jadi punya kota kelahiran Dan Teh Heni ini asli Subang yang ingin mempromosikan kota Subang sebagai kota kelahirannya dan bisa diangkat menginspirasi bisnis Anda Ya sejauh ini Teh yang lagi Teteh tren ini bikin apa? Pastan Pastan itu apa? Pasmina Instan Wah pastan saya aja baru tahu baru paham ya Pastan Pasmina Intan gitu Pastan Melati ini apa namanya Oke Inspirasinya seperti apa Teh dulu bikin Pasmina Instan ini? Kan kalau orang kalau pakai Pasmina kan susah ya Pak Susah Jadi ya bikin Instan aja Instan Jadi sudah pas gitu ya pasti pasang Oke keren sekali ya Jadi orang tidak dibikin ribet lagi sekarang dibikin lebih Ya ternyata banyak sekali Teh Heni ini kreasi-kreasinya Dan sejauh ini Teh Heni tentunya dibina sama program Wira Usaha Baru Jawa Barat Sejauh ini apa manfaat dan kesannya terhadap dan pesannya harapannya seperti apa kepada program Wira Usaha Baru Jawa Barat? Manfaatnya banyak sekali ya Pak terutama dari ilmu-ilmu yang saya dapat Karena ada pelatihannya dulu Ya ada pelatihannya Lalu kita juga dibimbing Pak Sama pendampingnya juga Sama provinsi juga Pak Oke Kita diarahkan gitu Pak Dari mulai branding Dari mulai packaging Dari mulai ide-ide juga Pak Design ya? Design juga Jadi pada saat kita praktek juga banyak diarahkan kepada desainnya Ya begitu Pak Sehingga tambah kaya lagi ya Bagaimana Anda lebih kreatif lagi Dan tentunya Pemirsa dengan Wira Usaha Baru ini Kita lebih mencetak orang-orang yang kreatif dan inovatif Serta berdaya saing untuk menunjukkan bagaimana ini nilai-nilai tambah bisa ditumbuhkan dari seorang Wira Usaha Baru Terakhir Teh harapan kepada Wira Usaha Baru Tentunya kepada Pak Gubernur ya Ya Yang memberikan program ini program mulia ini apa? Terakhir saya harapannya bisa mencetak atau bisa lebih mengarahkan untuk WUW yang lain Ya Tumbuh lagi WUW yang Wira Usaha Baru yang baru yang lebih kreatif ya Lebih kreatif dari saya atau dari teman-teman yang lain Oke Dan serta tumbuh jaringan-jaringan yang lebih atraktif lagi ya untuk kita sekalian Dan tentunya Pemirsa mari kita bangun semua yang terbaik untuk Wira Usaha Baru Jawa Barat ini Dan sekian program Wira Usaha Baru Bersama saya dan Kang Ahroh Dan tentunya dengan Teheni Anggota Wira Usaha Baru di Jawa Barat Terima kasih Teheni atas pertemuan dan semoga tetap jadi orang yang kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!